Intro Salam jumpa kembali Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Semoga saya menjumpai Saudara Saudariku dalam berkat Tuhan Sehat balafiat dan terus bersemangat dalam melayani sesama dan mencintai Tuhan Hari ini saya ingin berbagi permenungan singkat tentang bacaan Injil hari ini Yang diambil dari Lukas 10.36.42 Hari ini Minggu 21 Juli tahun 2019 Injil hari ini menarik Berbicara tentang dua perempuan yang terkenal Marta dan Maria Saudara Saudari dari Lazarus Dan Marta sibuk bekerja Marta sibuk berusaha bagaimana mencari jalan terbaik untuk melayani Tuhan dengan segenap hati Tetapi Maria dia duduk mendengarkan Tuhan Dia diam di kaki Tuhan dan mendengarkan kata-kata dari Tuhan Yesus Dua tipe yang sangat berbeda Dua sikap yang sangat bertolak belakang berhadapan dengan Yesus Tetapi menurut saya keduanya itu saling melengkapi Karena keduanya itu menghadirkan ciri-ciri seorang pelayan Ciri-ciri seorang pengikut Yesus Ibaratnya dua sisi dari satu mata uang yang sama Yang kita sebut Murid-murid Kristus Sehingga menjadi murid Kristus adalah menjadi Marta Dan sekaligus menjadi Maria Tidak ada pemisahan bahwa Maria adalah mereka yang kontemplatif Yang sibuk berdoa Yang tetap mendengarkan Tuhan Sedangkan Marta adalah mereka yang aktif Mereka yang sibuk bekerja Sibuk melayani Bekerja di luar Sedangkan Maria duduk tenang di dalam Tidak ada pemisahan yang tegas seperti itu Itu bukan maksud dari Inci Lukas Untuk menjelaskan kedua sikap Dari Marta dan Maria Tetapi disini kita bisa melihat beberapa karakteristik Dari seorang murid Kristus Pertama Mereka menerima Yesus di rumahnya Rumah dalam bahasa Ibrani artinya hati Sehingga mereka, Marta dan Maria Pertama-tama mereka menerima Yesus di dalam rumah mereka Di dalam hati mereka Di dalam hidup mereka Di dalam rutinitas hidup mereka Setiap hari di rumah Ini yang menarik Nah Kita lihat sikap Marta Adalah berusaha untuk menerima Yesus Dengan ramah Dengan hospitalitas yang tinggi Menerima Yesus Sehingga seorang murid Yesus Pertama dan paling utama adalah menerima Tuhan Menerima Yesus Di dalam rumah Di dalam hidup Di dalam perjuangan hidupnya setiap hari Dan Yesus masuk ke dalam rumah itu Diam di dalam rumah itu untuk apa? Untuk dengar Bukan untuk bicara Bukan untuk berkotbah Bukan untuk memberikan doktrin-doktrin kepada Marta dan Maria Tetapi dia dengar Dia datang Dia berbicara Dan dia berdialog Dia mau mendengarkan Apa yang terjadi Di dalam rumah ini Di dalam hati Marta dan Maria Itu yang menarik Sehingga kehadiran Yesus disitu Membawa perubahan Perubahan sikap Baik Marta maupun Maria Nah Itu pertama Kedua Seorang murid Yesus Adalah seorang pelayan Dan itu yang dikerjakan oleh Marta Marta berusaha Bekerja dengan baik Berjuang Menemukan cara yang terbaik Menemukan cara yang menurut dia Pas cocok Untuk melayani Tuhan Seorang pengikut Kristus Seorang Katolik yang baik Adalah seorang yang siap sedia Yang berjuang keras Yang berusaha Untuk melayani Tuhan Dengan seluruh jiwa dan raganya Ketiga Marta adalah seorang yang tidak tenang Ini menarik juga Karena orang yang tidak tenang Orang yang berusaha Untuk memberikan seluruh dirinya Untuk memberikan apa yang dia miliki Yang terbaik yang dia punya Dia persembahkan kepada Tuhan Ini yang dikatakan bahwa dia Begitu tidak tenang Karena dia mau mencari jalan Jalan dan cara terbaik Untuk melayani Tuhan Nah itu tiga ciri Yang bisa kita temukan Dari seorang pengikut Kristus Yang terwakili Di dalam sikap Dan tindakan yang diambil oleh Marta Yang kedua Siapa itu Maria? Maria adalah dia yang duduk tenang Di kaki Yesus Dan mendengarkan kata-kata Yesus Ini juga ciri seorang murid Kristus Seorang katolik yang baik Adalah mendengarkan Tuhan Membaca sabda Tuhan Melihat apa yang terbaik Yang datang dari Tuhan Supaya dia bisa mempraktikan Apa yang dia terima dari Tuhan Saya kira dua karakteristik ini Dua ciri dari Marta dan Maria ini Menggabungkan Menggabungkan Ada di dalam diri seorang pelayan Jadi kombinasi antara Apa yang dibuat Dimiliki oleh Marta dan Maria Menjadikan kita Seorang murid yang sungguh-sungguh Yang dalam arti yang sebenarnya Jadi yang paling penting disini Adalah bukan apa yang bisa kita kerjakan Bukan apa yang bisa kita buat Untuk Tuhan Tetapi Apa yang Menjadikan kita Betul-betul merasakan Bahwa Tuhan ada Di dalam diri kita Bahwa kita bersedia Mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Karena Tuhan sudah datang Kedalam hati kita Untuk mendengarkan Apa yang ingin kita katakan kepada Tuhan Baik Yang dibutuhkan Yesus Atau yang Yesus minta Bukan apa yang kita miliki Itu paling penting Bukan kerja yang sedang kita jalani Bukan tanggung jawab Yang diberikan kepada kita Entah di gereja Atau di dalam masyarakat Tetapi Yang Tuhan butuhkan Adalah diri kita sendiri Ya Sebagaimana kita lihat Yesus Masuk Kedalam rumah Marta dan Maria Yesus ada Di dekat mereka Ada di dalam Kehidupan mereka Setiap hari Yang paling rutin Yaitu di rumah Tetapi Ada perbedaan Yang begitu besar Antara Marta dan Maria Ya Perbedaan Bagaimana Mengalami Dan merasakan Kehadiran Tuhan Di dalam rumah Di dalam hidup mereka Maria Sungguh Menyatu dengan Yesus Sedangkan Marta Sungguh jauh dari Yesus Secara rohani Meskipun secara fisik Yesus ada di tengah-tengah mereka Tetapi Pengalaman Yang mereka rasakan Justru Sangat berbeda Maria begitu dekat Dengan Yesus Sedangkan Marta Merasa begitu jauh Nah Perasaan Atau pengalaman Kehadiran Akan kehadiran Tuhan itulah Yang mempengaruhi Tindakan Dan aksi-aksi Yang dibuat oleh manusia Kita lihat saja Marta Ketika dia merasa Jauh dari Tuhan Dia merasa Bahwa Tuhan Tidak mendengarkan dia Dia merasa bahwa Pekerjaannya Tidak di Dihargai Pelayannya Tidak ditanggapi Dengan oleh Tuhan Maka mulai muncul Mengomel Marah Zengkil Kecewa Dan bahkan Sikap seperti ini Bisa membuat orang Berhenti untuk berbuat baik Berhenti untuk aktif di gereja Berhenti untuk berdoa Karena dia merasa Bahwa Tuhan Tidak mendengarkan dia Ini perbedaan Antara keduanya Sehingga yang diminta Oleh Yesus disini Adalah Alami Merasakan Kehadiran Tuhan Sehingga apa yang kita berikan Apa yang kita kerjakan Adalah dorongan batin Dorongan hati Dorongan dari dalam diri kita Untuk orang lain Untuk Tuhan Sehingga Pengalaman kehadiran Tuhan itu Menjadi dasar yang baik Sehingga ketika kita mengalami kesulitan Kita tidak akan kecewa Kita tidak akan marah Kita tidak akan mempersalahkan Orang lain Ini yang diminta Yesus dari kita Adalah hati kita Hati kita Supaya kita bisa mengalami Merasakan Dan sungguh Menikmati kehadiran Tuhan Yang ada di dalam diri kita Semoga Menyimak apa yang dia inginkan Apa yang dia kehendaki Sehingga pelayanan kita Sungguh bermanfaat Untuk keselamatan Kita sendiri Dan untuk kemuliaan Allah Kemuliaan kepada Bapak Dan putra dan roh kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang segala abad Amin Selamat menikmati